Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman masih dalam kondisi sehat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman Untuk melihat sebuah video dengan judul Blak-blakan Netizen Malaysia Iri pada pembelian F15 Indonesia Indonesia masuk geng Yang tujuh negara pengguna F15 F15 ya, pesawat tempur Made in Amerika Oke, seperti apa videonya? Kita akan coba Lihat ya Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda channel Nah, ini Setelah Pak Prabowo menandatangani MUU Pembelian 24 unit F15CX Dari Boeng ya Ini dipastikan Indonesia masuk Negara Tujuh besar Atau Tujuh geng Atau Tujuh Kelompok Anggota pengguna F-15 di seluruh dunia ya Mayra ada enam kan sementara ini ada enam pengguna F-15 setelah Indonesia menyusul Indonesia masuk ke dalam tujuh ya pengguna F-15 di dunia ya dan perdana atau yang pertama pengguna F-15 X di luar Amerika Serikat ya enak lain yang lebih bawah masih di bawah varian X ya seperti itu brand dan negara mana saja min ini min nih gimana min ini min nih ya kan Pak Tomat apa ikut beli min enggak tahu ya Pak Tomat ini ikut beli enggak kira-kira F-15 karena netizen seberang kalau pada hari ini pada merontak-rontak di semua platform media sosial semenjak Indonesia shopping belajar Lutista ini negara-negara apa itu negaranya Pak Tomat ini netizennya pada jahweboh gimana ini negara kami mandek bro enggak bisa beli apa-apa hanya lihat doang pembilaan pejabat kita katanya enggak akan ada perang hanya kalau dicaplok Cina nantikan minta bantuan sama kita berjanda sayur-mayur belum panen seperti itu kali ya lucunya kalau ngomong Pak Tomat itu ya perempuan paling yang bercat Pak Tomat Pak Tomat jangan marah lah nah usut punya usut pengguna enam negara itu jilu yang membeli F-15 itu yang pertama ada Singapura ya menurut laporan flik global pada 2022 Singapura memiliki 40 jet F-15 SG Singapura juga mengoperasikan 60 jet F-16 CD ya channel New Asia melaporkan 6 jet tempur F-15 SG Angkatan Udara Singapura diluncurkan dalam parade hari nasional yang jatuh pada 9 Agustus 2020 lalu kemudian pengguna kedua F-15 itu yang versi di bawahnya ix ya itu ada Jepang seperti kalian ketahui Jepang juga pengguna paling banyak F-15 ya Jepang memiliki lebih dari 200 unit F-15 200 seri sekali nih Pak Lek gimana nih Pak Lek gila kan Pak Lek 200 pesawat F-15 balik dalam laporan yang sama Jepang disebutkan memiliki lebih dari 200 F-15 negara ini juga memesan 123 F-35 ya The Diplomat melaporkan bahwa salah satu F-15 milik Jepang juga pernah mengalami jatuh di Laut Cina Selatan ya saking banyaknya menurut berbagai sumber negara yang ketiga yang mengoperasikan F-15 ada Israel negara serumpunnya seorang seberang ini Israel menenai Israel Israel memiliki 66 jet F-15 AC dan iya negara ini juga mempunyai 175 jet F-16 dan 27 jet F-35 semua besutan Amerika ya kemudian negara keempat yang mengoperasikan F-15 ada Korea Selatan Korea Selatan salah satu sekutu Amerika Serikat di Asia negara-negara sekutunya Amerika yang belas K ini yang pakai mempunyai 118 jet F-15 F-16 C dan 30 jet F-35 negara keempat ini kemudian negara negara kelima itu sahabat Indonesia pengguna F-15 ada Arab Saudi ya Arab Saudi kurang lebih mempunyai 211 wow tempur F-15 C S dan S K selain itu Arab Saudi juga memiliki 81 jet tempur tornado IDS 72 jet tempur Eurovictor Taipon di luar di luar F-15 nya kemudian negara ke-6 pengguna F-15 ini yang terakhir ada Qatar kata-kata-kata juga Qatar mempunyai empat jet F-15 ya Qatar juga memiliki 27 jet jet Rafale ya kurang lebih strateginya Qatar ini sama menggandeng Perancis untuk Rafale kemudian menggandeng Boeing untuk F-15 nya seperti itu ini strateginya Pak Prabowo ini kebacau F-15 sebenarnya untuk menjaga Natuna ya kalau dibuat perang sama konconya Amerika enggak bisa ini F-15 ini kayaknya ini nanti ya ditaruh di kisaran Kepulauan Riau ya Bren ya Pekan baru ya kayak begitu tapi untuk menghadapi Australia dan koncon-konconnya kita mengedepankan si Rafale yang notabene tidak banyak aturan di dalam penggunaan jet tempur ini seperti itu usut punya usut ya kemarin heboh sekali karena Pak Minhan Prabowo ya ini buat ketar-ketir ya negara-negara tetangga auto ketir-ketir semua jalan najung kemiaknya bahwa telah menaikannya sepahaman MUU untuk pengadaan jet tempur F-15 X tapi masih panjang lho Bren ini kontrak-kontrak untuk F-15 ini masih panjang karena Pak Prabowo juga harus merayu Ibu Sri Mulyani untuk digoyang anggarannya kalau Pak Bumulyani enggak mau goyang pesawat ini juga bisa batal dibeli nanti Pak Prabowo bilang Bumul goyang itu kalau digoyang ya lanjut beli kalau Menteri Keuangan gagal goyang ya bisa mandek lho Bren jadi ini masih perjuangan yang sedikit agak panjang juga itu ya karena Menhan Prabowo ini eh berkomitmen untuk pengadaan F-15 X yang penting bagi Indonesia jet tempur ini dikadang-kadang akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuannya ucap Pak Minhan seperti itu dan penandatanganan MUU tersebut dilakukan di fasilitas perusahaan Boeing ya di ST Lois Missouri Amerika Serikat ya kami telah bertahun-tahun mengembangkan F-15 X tidak ada jet tempur di dunia yang serupa dengannya ya mudah-mudahan bener ya ini kan klaimnya Amerika itu kan ya namanya orang mendagang biasa lah kecap tetap nomor satu enggak ada kecap nomor dua kita tunggu saja nanti Beatles sebut itu proven apa buatan-buatan Amerika Serikat ini ya memang kalau F-15 selama ini si perang-perang timur tengah memang menjuarai mendominasi ya 100 kali pertempuran enggak pernah kalah sama sekali itu katanya Israel ya katanya Israel itu selama itu pula Boeing terus mendukung pengembangan kemampuan kedegantaraan dan pertahanan Indonesia beberapa cara telah Boeing lakukan seperti pelatihan pengembangan rantai pasukan dan kolaborasi F-15 X yang akan diboyong Indonesia mendapat peningkatan pada kontrol penerbangan free-by-wire digital sistem peperangan elektronik baru topik digital dan sistem pertahanan udara yang canggih seperti itu Hai teman-teman ya demikian ya ulasan video dari Amanda Senel ya tenang yang pembelian F-15 sekitar 24 dari Boeing ya membuat iri netizen Malaysia hai 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 silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bernama Hai bereaksi Hai